Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 5 Gorontalo. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Negeri 5 Gorontalo resmi dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki. MPLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pegedalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. MPLS dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran pada hari sekolah dan jam pelajaran. Penjabat Sekretaris Daerah Budianto Sidiki dalam sambutannya berharap tidak ada lagi perbedaan kualitas antara sekolah baik SMA maupun SMK. Karena menurutnya semua sekolah memiliki standar yang sama termasuk juga kualitas anak didik di SMK Negeri 5 Gorontalo. Kepsek sampaikan jurusannya, ini adalah jurusan yang saat ini justru paling banyak dibutuhkan tenaganya. Sepanjang Anda memenuhi kualifikasinya, memenuhi kompetensinya. Saya punya putra juga, basicnya bukan dari SMK, tetapi melanjutkan ke perkurangan tingginya, mengambil jurusan-jurusan yang tadi disebutkan oleh Ibu Kepsek tadi. Kenapa? Karena saat ini memang itu dibutuhkan. Sekarang kan semuanya serba IT ya. Serba IT, apa-apa kita menggunakan IT. Apalagi banyak profesi-profesi baru yang muncul justru dari profesi yang tidak pernah kita bayangkan. Youtuber, content creator, ini adalah profesi yang justru sangat berinteraksi aktif dengan dunia IT. Sementara itu, Kepala Sekolah Farida Helingo mengatakan, untuk tahun ini jumlah pesertai mengikuti MPLS sebanyak 105 orang siswa. Yang diharapkan jumlah ini akan bertambah lagi karena proses penerimaan siswa baru di sekolah tersebut belum ditutup. Untuk siswa baru yang mengikuti MPLS masa pengenal lingkungan sekolah, alhamdulillah sampai hari Sabtu kemarin sudah terdaftar ada 105 siswa. Yang kami harapkan itu ada 121 minimal dan bahkan maksimalnya kami ingin menerima sejumlah 192 siswa, di mana menuduki 6 kelas yang kami buka dan setiap kelas kami batasi minimal 32. Ada pun pembukaan kegiatan MPLS ini juga dirangkaikan dengan peninjauan perekaman EKTP bagi siswa kelas 12 yang sudah wajib pilih.